Intro Ya, namanya mungkin jarang sekali menjadi sorotan media Tapi tanpa dirinya, aku pikir timnas akan merindukan sosok petarung di lini tengah Ya, Rahmat Irianto Pemain persibaya Surabaya 22 tahun ini memang menjadi salah satu pemain kunci yang jarang diberitakan namanya Padahal jika kita melihat aksinya di lapangan Irianto adalah pejuang yang tak kenalalah untuk bertarung untuk lini tengah tim Garuda Dan untuk itu inilah cerita dibalik Rahmat Kasemiro Irianto Intro Mulai tampil menonjol bersama squad tim nasional senior Indonesia di piala AFF yang lalu Nama Rahmat Irianto berhasil membuat Sintayong tak bisa menampikannya Dia mulai rutin menjadi pilihan utama pelatih asal Korea tersebut Bahkan hal itu tak jarang membuat nama pemain sekelas Evan Dimas tergeser Seperti yang terjadi di ajang AFF Hingga terbaru di laga FIFA Match Day menghadapi Timo Leste Irianto selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Korea satu ini Ya mengawali karir sebagai pemain bertahan saat membela persibaya Surabaya Bersama tim nasional Indonesia Rahmat Irianto berhasil dubas Sintayong sebagai seorang gelandang bertahan yang sempurna Alhasil kepercayaan besar pun Kian sering didapatkan anak dari legendat tim nasional Bejosu Kiantaro tersebut Tapi meski begitu Perannya memang tak terlalu sering disorat Mengingat kerja kotor yang sering ia lakukan di lapangan Ya terbaru Bermain menghadapi Timo Leste Irianto lagi dan lagi menjadi pemain yang tampil Impresif Rian berhasil menutup kekurangannya dalam hal passing Dengan mobilitas luar biasanya di lapangan Irianto bisa berada di setiap posisi lawan membawa bola Menghentikannya dengan cepat dan berduel dengan keras Gartu pun tak jarang Harus ia terima bahkan balasan-balasan dari lawan yang membuat ia terkapar Tapi Lihatlah Bagaimana kerja kerasnya untuk terus bangkit dan bertarung Acap kali membuat lawan harus ngeri berduel Dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya dalam lagi yang pada akhirnya dimenangkan tim National Indonesia 3-0 itu Rian memang tak menciptakan gol Ia juga tak mendapatkan corotan besar dari media Tapi jika kita kembali melihat taksinya Ia adalah pemain yang tak tergantikan di lini tengah Karena Shin Taeyong tahu Mengganti Rian dari lapangan Sama saja dengan mengurangi kekuatan bertahan dari skuad Shin Taeyong tersebut Ya sebagai pemain Rahmat Rian memang dapat dikatakan sebagai pemain yang serba bisa Sebagai gambaran bersama bersebaya Ia pernah bermain di beberapa posisi Mulai dari center back Kelantang bertahan Hingga back kiri Ia juga tercatat Sebagai kapten di bersebaya Surabaya Meski usianya baru 22 tahun Hal yang menggambarkan Mentalitas kuat dari dalam diri dan luar lapangan Ya bersama tim nasional Indonesia sendiri Rian yang memulai lagu debutnya dengan tim senior pada 3 Januari 2021 Hingga kini tercatat Telah memainkan 16 cap bersama skuad tim Nas Dengan catatan 2 gol yang menjadi spesial Untuk seorang gelandang bertahan Ya jadi itulah cerita dibalik sosok Rahmat Irianto Pemain bertahan ngayel Khas Jawa Timuran yang jarang disorot Tapi memberikan dampak luar biasa Di lain tengah Indonesia Terima kasih telah menonton